Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga saya selalu ya nampak ada video kali ini teman-teman ya jadi ada yang nanya nih kalau nyeri di bokong apa bisa dilihat dari hasil lab ya jadi teman-teman ya kalau dokter nganjurin lab itu pasti ada tujuan tertentu tapi kalau kita sendiri orang awam dateng-dateng mau cek lab ya itu kita juga harus tahu tujuannya apa karena kan di hasil pemeriksaan darah itu itu tuh ada banyak komponen teman-teman ada kita mau lihat apa nih ada HB, HT, terus trombosid, leukosid terus ada apa lagi ya ada fungsi ginjal, fungsi hati dan lain-lain teman-teman ya jadi harus tahu dulu tujuannya apa nah kalau cek lab supaya tahu apa namanya tadi apa nih katanya nyeri di bokong bisa dilihat nggak lewat lab ya sebenarnya penyebab nyeri itu ya harus dikaji dulu teman-teman karena apa, apa karena ada infeksi di bokongnya apa karena memang bekas jatuh terus ada traumatik di bokongnya akhirnya menimbulkan nyeri ya kalau memang karena ada infeksi biasanya dari hasil lab tuh ya kelihatan misalnya dari ada hasil leukosid meningkat ya kan terus juga kalau ada nyeri ya kalau nyeri memang karena terbentur ya biru ya bisa jahat jadi memang harus dicari tahu dulu penyebabnya jadi nggak bisa apa-apa tuh wah pakai lab aja ya kan maksudnya kebanyakan memang di medis itu harus ada lab ya teman-teman ya kenapa? karena memang buat apa ya buat patokan ya teman-teman ini tuh sakit apa gitu apa bener nih ya kan kalau cuma ngira-ngira wah ini mah cedera doang kan eh tau-taunya pas kita cek lab leukosidnya tinggi ternyata disitu udah ada abses gitu teman-teman ada pembengkakan di dalam peradangan kan kita nggak tahu teman-teman ya makanya kebanyakan medis itu minimal tuh ada hasil lab teman-teman setahu gua gitu kan atau nggak ronsen ya tergantung sih apa dulu yang mau dicari tahu diagnosanya seperti itu ya jadi memang nggak semua penyakit harus di apa ya di cek lab gitu lu jatuh ke seleo emang harus cek lab kan enggak gitu kan tapi lu berak-berak mencret demam ya apakah harus lab ya pasti harus lab karena kan biar dicari tahu emang apakah ada infeksi atau tidak dan seberapa tinggi infeksinya itu juga bisa ketahuan dari hasil lab tapi kalau sekedar nyeri di bokong ya cari tahu dulu penyebabnya apa jadi gua juga nggak bisa jawab ya apa namanya bisa kelihatan dari lab atau enggak gitu jadi kalau udah penyebab awalnya ketahuan ya baru bisa di lab mungkin sekian videonya kali dari gua sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati